Intro Menjalani rutinitas seperti bekerja maupun beraktivitas lainnya seringkali membuat tubuh kita lelah. Hal ini wajar, karena aktivitas yang padat membuat tubuh kehilangan banyak energi. Sehingga, tubuh membutuhkan waktu untuk beristirahat dan rileks untuk mengembalikan energi tersebut. Air hangat bisa menjadi salah satu upaya dalam mengembalikan energi setelah seharian beraktivitas. Karena sejak dulu, air hangat dipercaya bermanfaat untuk melancarkan peredaran darah dan mengusir selelah usai beraktivitas padat. Namun, benarkah demikian? Berikut penjelasan dokter Ida Gunawan tentang berbagai hasil air hangat yang bermanfaat bagi tubuh. Nah, dok, fakta atau mitos ya? Air hangat bisa melancarkan peredaran darah di dalam tubuh? Sebetulnya itu adalah mitos ya. Kenapa mitos? Karena gini, kita selalu berpikir bahwa air yang hangat itu bisa membuat semua yang kental-kental itu menjadi larut. Karena dalam faktanya kita selalu melihat untuk mengencerkan dan membuat semua makanan ataupun semua yang beku, kita hangatkan. Contohnya es aja. Kalau pengen dia jadi cair, ya kita hangatkan gitu ya. Jadi masyarakat banyak berpikir bahwa supaya aliran darah kita semua menjadi bagus, maka haruslah dibantu dengan air hangat. Tapi, dasar penelitiannya itu tidak ada. Intinya, air hangat boleh nggak sih dipakai? Pastinya boleh ya. Dengan cara dia akan membuat kita menjadi lebih rileks. Jadi membuat lebih relaksasi. Kondisi relaksasi ini pastinya akan membuat aliran darah kita juga menjadi lebih baik. Ternyata, air hangat tidak hanya bermanfaat untuk melancarkan peredaran darah. Ada juga penempatan masyarakat tentang manfaat dari minum air hangat. Meskipun di Indonesia kebiasaan minum air hangat tak banyak dilakukan. Karena Indonesia adalah negara tropis yang cenderung bersuhu hangat. Sehingga membuat penduduknya lebih suka minum air dingin untuk melagakan dahaga. Padahal, minum air hangat punya manfaat tersendiri loh bagi tubuh. Di antaranya bisa membersihkan saluran perencenderahan. Tapi fakta atau mitos nih dok, air hangat bisa membersihkan saluran pencernaan. Ya, ini juga mitos ya. Intinya gini, semua air ya, baik air hangat maupun air dingin yang sudah matang ataupun air yang suam-suam kuku, air dengan suhu ruangan, itu sangat baik untuk melancarkan pencernaan kita. Intinya, minum yang cukup supaya hidrasi kita terpenuhi dengan baik. Karena salah satu cara untuk melancarkan pencernaan adalah cukup cairan. Manfaat air hangat untuk menghancurkan lemak juga mungkin pernah kamu dengar nih. Ya, konsepnya mirip-mirip ketika menghangatkan super lemak di atas kompor. Ketika dipanaskan, lemak putih yang menggumpal di permukaan bisa meleleh dan hilang. Tapi, fakta atau mitos ya, bahwa air hangat bisa menghancurkan lemak dan membuat tubuh lebih langsing? Ya, ini sudah pasti mitos ya. Pertanyaannya kok bisa seperti itu? Seperti tadi saya jelaskan bahwa lemak itu larut jika kita masukkan dalam air yang hangat. Contohnya, makanan-makanan yang tadinya berlemak padat, setelah dipanaskan menjadi lebih encer, lebih larut ya. Maka orang selalu berpikir, kalau gitu pakai air hangat aja, supaya lemak-lemak di badan juga ikut larut. Ternyata tidak seperti itu. Kenapa? Karena air hangat pun, setelah kita minum, maka dia akan ikut menyesuaikan dengan suhu dalam tubuh kita. Jadi, tidak bisa untuk melunturkan lemak dan membuat kita langsing. Sarannya gimana? Kalau kepengen melunturkan lemak dan membuat langsing, kita jangan lupa berdayet dan berolahraga, itu intinya. Bagi wanita, air hangat juga dianggap berhasil dalam meredakan sakit saat menstruasi. Karena air hangat bisa memberikan sensasi rileks dan nyaman pada tubuh. Wah, kalau menurut dokter Ida, fakta atau mitos air hangat bisa meredakan sakit saat menstruasi? Ya, ini adalah fakta. Jadi gini, faktanya dalam arti, air hangat itu bisa kita minum, ataupun bisa dimasukkan di dalam botol, kemudian atau dikompres di perut kita. Tujuannya apa? Membuat tubuh kita menjadi lebih rileks, lebih santai. Kondisi lebih rileks dan lebih santai, pastinya akan ikut mengurangi rasa nyeri yang mengikuti pada saat kita menstruasi. Saat demam, sebagian orang justru menggunakan air hangat untuk menurunkan suhu tubuhnya. Biasanya, air hangat tersebut digunakan saat mengompres tubuh. Lantas, fakta atau mitos ya, air hangat bisa mengatasi demam? Ini adalah mitos ya. Jadi kalau air hangat, setiap kali orang demam lalu diberikan air hangat, tergantung bisa nggak meredakan, bisa dalam arti kecukupan cairannya terpenuhi. Jadi sebetulnya, kalau ingin meredakan demam, tidak perlu harus menggunakan air hangat. Jika memang air dingin atau air dengan suhu ruangan itu menjadi hal yang lebih menyenangkan, boleh dipilih. Intinya, untuk meredakan demam harus dicukupi kebutuhan cairannya. Apakah bentuknya harus dengan suhu yang hangat, suhu udara ruangan, atau dalam bentuk yang dingin, masih diizinkan. Yang penting, jumlah kebutuhan cairannya harus terpenuhi. Air hangat juga kerap digunakan sebagai bahan untuk mengompres ketika sedang memar dan bengkak. Rasa nyeri yang timbul ketika terjadi cedera memar, membuat seseorang berupaya meredakan rasa nyeri tersebut dengan berbagai cara. Tapi, terkadang kita bingung untuk menggunakan air hangat atau air dingin untuk meredakan keluhan tersebut. Untuk mengetahui jawabannya, yuk simak penjelasan berikut. Fakta atau mitos, air hangat bisa mengatasi bengkak atau memar, dok? Ya, ini adalah fakta. Kenapa? Tapi bentuknya harus dalam bentuk kompresan, ya. Bukan berarti air hangat diminum sebanyak-banyaknya, maka memar akan hilang. Tidak seperti itu. Tapi kalau misalnya ada memar, kemudian mulai biru-biru, bengkak, maka kita bisa bantu untuk mengkompres menggunakan air hangat. Ternyata banyak ya fakta dan mitos yang beredar seputar air hangat, termasuk keanggapan air hangat bisa mencegah penuaan dini. Hah, fakta atau mitos nih, dok? Air hangat mencegah penuaan dini? Ya, intinya adalah betul. Betulnya dalam arti gini ya, faktanya. Artinya kalau untuk mencegah penuaan dini, kebutuhan cairan kita harus terpenuhi dengan baik. Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa pemenuhan cairan bisa dalam bentuk macam-macam suhunya. Ada yang senang menggunakan air hangat, silakan diminum. Ada yang suka menggunakan air dingin, juga boleh. Atau yang suhu ruangan, silakan saja. Yang penting untuk proses mencegah penuaan dini, hidrasi tubuh kita harus terpenuhi. Dengan baik. Kemudian, ada anggapan yang mengatakan, jika pori-pori kulit bisa mengecil dengan membasu wajah menggunakan air hangat. Menjaga kesehatan dan membersihkan pori-pori kulit penting untuk menjaga kesehatan kulit wajah. Karena pori-pori yang tersumbat kotoran akan menghasilkan komedo dan jerawat. Lalu, fakta atau mitos ya, air hangat bisa mengecilkan pori-pori kulit? Ya, ini adalah mitos ya. Jadi, kalau air hangat mengecilkan pori-pori, maka ini mitos. Jadi, kalau mau, memang kita harus tidak tergantung dari suhu air itu. Kalau untuk diminum. Intinya, kalau buat diminum, maka yang terpenting adalah jumlah cairan yang masuk. Dan mengenai suhu, suhu hangat, kemudian suhu ruangan atau suhu dingin, tergantung dari kesenangan kita dan kenyamanan kita. Jika kita nyamannya mengkonsumsi air hangat, silakan dilakukan. Asal bisa membuat kita menjadi lebih rileks. Jadi, biasanya air hangat diminum, dikonsumsi pada waktu kita memulai hari. Jadi, begitu kita bangun tidur, sering sekali kita haus selama tidur kira-kira 8 jam, maka bangun tidur, kita selalu mengkonsumsi air. Nah, air yang boleh dipilih, boleh air hangat atau air dengan suhu ruangan. Tujuannya apa? Supaya tubuh kita beradaptasi, menyesuaikan diri, dan membuat kita menjadi lebih optimis untuk memulai hari, lebih bersemangat. Sekian pembahasan saya mengenai manfaat, mitos, dan fakta seputar air hangat. Saya Dr. Ida Gunawan, spesialis Gisi Klinik Konsultan. Sampai ketemu di acara kita selanjutnya. Sampai ketemu di acara kita selanjutnya.